Damai sejahtera anak yang merampaui segala akal dan pikiran saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan diri Amin Shalom Dari pagi pada ibadah ini pagi Saya sudah perkenalkan ini kita saya dan keluarga Karena pada tanggal 23 Januari kami ditapkan di sini sebagai pendiri tahap ABD S.O.K. Nama saya seperti apa yang tertulis dalam acara ibadah ini Udah terlihat sehingga ini Istri atau hidup di rumah Bismawah ibu-ibu yang telah dikali niai 5 orang anak Satu seperti saya lagi-lagi Dan empat seperti ibunya dan buahnya Saya sudah bekerja kasih setu tiga dan berguna kunci dua orang Baru Tuhan Dan satu sudah bekerja dan yang paling besar belum bekerja Sebenarnya harapan dalam Tuhan terjadi Karena Tuhan terjadi dalam kehidupan anak kami yang paling besar bisa dapat bekerja untuk segera minggu Dan dua lagi mahasiswa di Universitas Sumatera Upar Dan di Universitas Selicaya dan Indralaya, Palembang Dan yang paling kecil ada 10 SMP Yang besok akan memulai sekolahnya di SMP1 di SMP1 di SMP1 Bila perkenalan Kita akan terima sahapaan Tuhan melalui kehidupanmu Dari 2 Korintus 3 Ayatnya yang ke-12 sampai pasal 4 Ayat 2 Ayat 2 2 Korintus 3 Ayat 2 Sampai dengan pasal 4 Ayat 2 Demikian teman Kayaknya Karena kami berpenggirai penerapan yang memutian Maka kami bertindak dengan penuh seberlainya Tidak seperti Musa Yang menyentuhi mukanya Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat pinangnya cahaya yang sementara itu Tetapi pikiran mereka telah menjadi tunggu Sebab sampai pada hari ini senung bukti itu masih tetap menyentuhi mereka Jika mereka membaca perjanjian ilama itu tanpa disinggalkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyentuhkannya Bahkan sampai pada hari ini Setiap kali mereka membaca kita kursi Ada senung bukti yang menutupi hati mereka Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Maka senung bukti itu diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh? Di situ ada kemerdekaan Dan kita semua mencernungkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseru Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka kita ditubah menjadi serupa dengan kampanye Dalam kemuliaan yang semakin besar Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi Yang memalukan kami tidak berlaku licik Dan tidak memaksudkan kemuliaan Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Bisa jadi saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus Saya menyerahkan bahwa saya seorang pendeta Tetapi bisa jadi orang lain tidak menilai saya lagi Sebagai seorang pendeta Bisa jadi sebaliknya Saudara bisa menyatakan bahwa saya Saudara milai Tidak seperti seorang pendeta Tapi saya menilai saya sebagai seorang pendeta Bisa jadi dalam kehidupan saudara-saudari Saudara bisa menilai Kalau saudara-saudara seorang pendeta Tetapi orang lain tidak menilai saudara Lagi sebagai seorang pendeta Bisa jadi orang lain menilai saudara sebagai orang Kristian Tetapi justru saudara sendiri tidak menilai saudara lagi menjadi seorang Kristian Apabila saya menilai saya sebagai seorang pendeta Dan juga orang banyak benar-benar menilai saya sebagai seorang pendeta Apa tugas datang menjawab untuk Sangat sulit bagi seseorang Meninggalkan apa yang sudah dia terima Sangat sulit bagi seseorang untuk meroma Apa yang sudah dia imani Apa yang sudah dia percayai dalam kehidupan Yang walaupun apa yang dia terima Apa yang dia berdomani Apa yang sudah menjadi landasan bagi dia Itu bisa Mencari suatu pendeta Dan landasan Yang kurang sempurna atau yang kurang benar Karena apa saudara-seseorang Begitulah yang buri dan ingat Dan itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus Di tengah-tengah kehidupan orang-orang Korintus Jamaat-jamaat Korintus Yang salah mengerti Siapa itu Musa dan apa itu hukum Taulah Karena itu kalau tidak lihat pasal empat ayat itu Dia adalah saudara dan Tuhan yang mempertimbangkan saya Apakah saudara masih layak mempertimbangkan saya Sebagai seorang pendeta Apakah Tuhan Mempertimbangkan saya Benar-benar menjadi seorang pendeta Tetapi selalu pendeta saya Siapakah yang lebih besar dalam kehidupan saya Selalu pendeta Apakah saya buat saya yang lebih besar Lebih agung atau lebih mulia Dari pada kolas ini Apakah saya yang lebih mulia Dan lebih agung dan lebih besar Dari apa yang saya korbakan Yaitu ini cerita tentang Kristus Kosok Musa Dilihat mereka lebih agung Lebih besar Dan lebih mumpul Karena itu mereka tidak mau pulang Dan tidak mau lagi menerima Di luar daripada namanya Musa Karena mereka selalu meningkat Suatu peristiwa terjadi di Bukisina Peristiwa Bukisina Tidak dapat terlupakan Oleh orang-orang Yahudi Dan Taurat yang diberikan alat kepada bangsa Israel Melalui Musa Yaitu perjanjian Musa Sina itu Itu menjadi langgasan Dan menjadi kredo Dan mereka menganggap itu suatu jaminan Keselamatan bagi mereka Dan mereka tidak tahu Bahwa hukum Taurat itu adalah Membawa suatu hukum Tidak pernah dikatakan Musa Bahwa dia adalah misias Tidak pernah Musa tertulis Dalam Alpita Bahwa dia adalah juru selamat Tidak pernah tertulis Dalam Alpita Bahwa Musa adalah Orang-orang yang lebih agung Dan lebih mulia Tidak pernah saya terburu di dalam Alpita Apakah saudara-saudari pernah membaca itu dalam Alpita Apakah ada tertulis bahwa Musa itu adalah misias Bahwa Musa itu adalah juru selamat Yohanes Pembatis sendiri Yang walaupun ada kesempatan bagi dia untuk membesarkan dirinya Karena murid-muridnya sudah banyak Dan orang banyak mengakui bahwa Yohanes itu adalah misias Tetapi Yohanes tidak memakai kesempatan itu Bahkan Yohanes menyadari identitasnya Siapa dia sebenarnya? Bahwa dia adalah Yohanes Pembatis Melokor, perintis, jalan bagi itu Kesempatan untuk membangkakan, mendagungkan dan memuliakan diri Tidak dipakai oleh Yohanes Sempatan kata Yohanes Dia patut lebih besar Saya semakin kecil Kalau tidak pahamlah Yohanes Pesan 3 Ayat 30 Banyak manusia-manusia saat ini Apabila ada diri kesempatan untuk membangkakan dirinya Dan mengambungkan dirinya Kesempatan itu akan dipakai Kesempatan itu tidak ada misiasi Banyak sekarang orang tidak di dalam mas Dikur saya jika sangat Apakah saudara-saudari Mampu membuat orang lain lebih besar daripada saudara? Bagaimana dalam kehidupan kecil-saudara kita? Siapakah yang lebih besar? Dalam kehidupan saya Kehidupan aku Apakah Yesus itu semakin mulia? Apakah Yesus itu semakin adu? Apakah Yesus itu semakin besar dalam kehidupan saudara-saudari? Apakah Yesus itu semakin bersinar dalam kehidupan saudara-saudari yang sudah dilengganikan? Tidak ada sinar kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan saudara-saudari Kesalahan itu Dari dia oleh Paulus Karena dia telah menerima inti Kristus Karena dia adalah hidup di dalam Kristus Karena Kristus ada di dalam kehidupan Paulus Maka dia memiliki keberanian Karena Kristus menjadi pengharapan bagi kehidupan Paulus Maka dia pernah mengatakan yang benar Karena itu jauh dari kehidupan Paulus Kehidupan yang licik Dan memutarbalikkan kebenaran Banyak orang yang tahu mengatakan apa itu yang benar Bisa jadi yang benar itu dari salah Bisa jadi yang salah itu menjadi benar Yang mengatakan benar menteri kebencian Jadi orang yang takut mengatakan apa itu yang benar Jadi yang benar itu tersembunyi Yang benar itu tersembunyi Yang benar itu tidak bersinar Tidak terpangkap dari kehidupan Orang-orang yang takut untuk mengatakan yang benar Kalau tidak takut mengatakan apa itu yang benar Berarti apa yang ditatakan Apa yang tidak dinyatakan dalam kehidupan Tapi Paulus Yang telah membuat Kristus itu menjadi ekstorbiri Dan di kehidupannya menjadi gunung batunya Dia memiliki suatu pengharapan Karena itu dia memiliki suatu keperanian Yang tidak memiliki ketakutan Untuk melaparkan Incik Kristus Untuk menyatakan suatu keperanian yang benar Di tengah-tengah kehidupan orang-orang Paulus Yang selalu mengagum-agumkan Musa Yang selalu menganggap bahwa Taurat itu adalah suatu jaminan keselamatan Bahwa Taurat itu adalah menjadi landasan pengakuan Menjadi landasan kepercayaan Tapi Taurat itu diberikan Tuhan Seperti itu menjadi suatu keperanian bagi bangsa itu Dan bangsa itu mengatakan Apa yang dibindahkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan Dan apa yang tidak dibindahkan oleh Tuhan untuk dijauhkan Tidak pernah Taurat itu Dan tulis bahwa Taurat itu adalah harus kamu percayai Taurat itu adalah membawa kamu kepada keselamatan Tidak pernah tertulis Taurat itu membawa kepada keselamatan Karena itu Paulus Berberitakan Injil tentang Kristus Karena di dalam Taurat tidak ada perahu Karena di dalam Taurat tidak ada kehidupan Dan mereka harus sadar Bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang sanggup Dan tidak ada yang mampu melakukan Untungan daripada Taurat itu Tidak ada manusia yang super power Karena itu ada perkataan yang mengatakan Dia tidak sanggupan yang sanggup Manusia tidak sanggup Tetapi ada yang menyanggupkan manusia Ketidakmampuan yang mampu Manusia itu tidak ada yang mampu Karena saudara bisa mengatakan Bahwa manusia terpauan yang paling tahan Atau tidak katakan kepada Tuhan Tuhan saya sudah lakukan hukummu Tujuh hukum Berarti saya sudah nilai tujuh Tuhan saya sudah lakukan sembilan Berarti saya nilai sembilan Hanya satu lagi Tuhan yang tidak bisa saya lakukan Dari ke sepuluh hukum Anak muda yang karni Yang membangkakan dirinya Yang menanggungkan dirinya Dia tidak akan mencumpai Yesus Semua sudah saya lakukan Dari mulai datang yang menganakan saya Tetapi setelah Yesus katakan Pulanglah dan curanglah harta Dan beritahu kepada orang miskin Apakah dia bersunggah cinta Apakah dia bangga Apakah dia Mengaksesikan apa yang dikatakan oleh Yesus Dalam kejadian kesusahan dan kesedihan Yang meninggalkan Yesus Karena apa saudara-saudara Mada yang ini dipersantai Dalam hidup Hartanya Yesusnya Orang miskin kan Karena bagi hidup ya Harta tidak terlepaskan Dunia ini tidak terlepaskan Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu Dia tidak dapat terima Karena melihat penistiwa daripada sinai Itu tidak terlepaskan bagi orang-orang Yahudi Yang selalu mereka ingat Dan yang selalu mereka imani Dan bahkan yang Sampai tidak menerima dan mengakui Yesus sebagai Inesias Dan itu yang mahu Malu simuskan Kesalahpahaman Pengimanan yang salah Mau Paulus luluskan dalam kehidupan orang-orang Korintus Karena dia sudah hidup di dalam Kristus Karena dia dalam menjadi rasu daripada Kristus Kalau saudara-saudara di bahasa dulu Dalam galetia 2 ayat 20 Apakah Paulus yang hidup dalam hidupnya Atau siapa yang hidup dalam kehidupan Paulus Kalau sudah dapat galetia 2 ayat 20 Gampang itu diingat 2 ayat 20 Hari yang sudah dapat ibu Kalau tadi saya berusaha Korintus 20 menit pagi tadi Siap bulu tadi saya berkorban Hari 20 menit yang tidak pernah saya berkorban Selama Semoga berkorban Tapi saya berkorban Saya akan berusaha paling lama 25 menit Hari syukur napas Semoga berkorban Selain itu Keputu-keputu Keputu Suka sepuluan keluarga padanya Siapakah yang hidup dalam kehidupan orang-orang krisis di masa kini? Siapakah yang menjadi estofi bagi kehidupan orang-orang krisis di masa kini? Jadi kemuliaan dan kemuliaan daripada Musa adalah kemuliaan dan kemuliaan yang sementara dan orang-orang yang berlalu yang tidak kekal Tetapi ada kemuliaan dan ada sinar cahaya dia yang selalu bercahaya yang kekal dari selama-lamanya Karena Musa tidak hidup untuk selama-lamanya Cahaya yang bersinar sendiri pada Musa adalah cahaya yang sementara Tetapi bukan itu cahaya yang selama-lamanya Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus Karena suka cita Rasul Paulus adalah orang-orang saya yang ada di Korintus Dan orang-orang saya di Korintus itulah yang mencari surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah Dan juga kita lihat ayat 3 dan 2 orang yang mencari surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah Dan Yesus juga mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dari itu Tidak ada yang sampai kepada Bapak Kalau tidak berlaku berlainan Dan juga Yesus mengatakan dalam Agus 5 ayat 17 Janganlah kamu menjaga bahwa Aku datang untuk menyedarkan Untuk Bapak Atau tidak para Nabi Aku datang bukan untuk menyedarkan Melainkan untuk menjaga Bapak Karena manusia sekolah pun Tidak mampu dan tidak sanggup Untuk memenuhi tuntukan daripada Hukum Taurat Tapi Yesus Yang datang untuk menjaga Bapak Karena itu bukan Musa yang lebih besar Karena itu bukan Taurat yang menjadi Landasan iman Bukan Taurat yang membawa kita kepada keselamatan Tetapi intil di dalam Kristus Itulah yang membawa kita kepada keselamatan Dan itulah yang menjadi landasan dari Bapak Terima kasih Taurat yang menjaga Bapak Taurat yang menjaga Bapak Karena intil di dalam Kristus Kita percaya kepada Kristus Karena itu kita harus menerima Kristus Menerima diri selamat Karena itu Kristus harus kita tua Menjadi estomihi bagi kita Karena Allah telah mencari manusia di dalam Kristus Karena firman yang telah mencari manusia Logos Dan itu menjadi estomihi Menjadi Timur batu Dan perhitungan Dan perhitungan Bagi kita Karena perbuatan-perbuatan licik Adalah perbuatan-perbuatan iglus Igris itu juga mengatakan firman Tetapi yang menunjukkan kebenaran Memutarbalikan Semakin kata Paulus Dalam Ayat dua pasat keempat Paulus tidak Melakukan licik Dan tidak Memutarbalikan kebenaran Tetapi dia mengatakan kebenaran Ijin dalam Kristus Bukan kalau Paulus Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan Untuk menyelamatkan Kemuliaan Musa Kemuliaan Taurat Bukan untuk menyelamatkan Karena dalam Ijin Kristus Ada terang Ada kasih Ada kehidupan Ada keselamatan Karena di dalam Taurat Tidak ada terang Karena di dalam Taurat Tidak ada kehidupan Di dalam Ijin yang ada terang Kasih, kehidupan Keselamatan Dan pengharapan Karena ini Mari kita sambut Ijsus Yang lebih muria Dari segala Yang lebih muria Daripada apa yang Saudara-saudara Dibikuti Karena kemuliaan Allah di dalam Kristus Adalah kemuliaan Jangan sempat hati Pikiran kehidupan Menjadi tumpul Apabila hati dan pikiran kita Menjadi tumpul Yang biasanya Hanya pisau dan parang Yang tumpul Jangan sempat Kehidupan Orang Kristus Menjadi kehidupan Yang tumpul Yang punah Yang tidak tahu Dan tidak mau Menerima kebenaran Yang sebelah Tentang Jangan menjadi kehidupan Orang Kristus Menjadi kehidupan Yang kebar Yang menjadi keras Apa yang Terselubung Dalam kehidupan Ada Kembali Kepada Tuhan Yang menjadi Yesus Sebagai Juru selamat Maka Selubung Ibu Akan diambil Daripada Orang-orang Yang kembali Kejalan Tuhan Karena kita harus Hidupan Karena Allah Adalammu Kalau dikatakan Allah Adalammu Artu Allah itu Diam Di dalam Hidup Juga dikatakan Allah Dikatakan Allah Allah berarti Dia iman Allah Bersantai Kalau dikatakan Allah itu Adalammu Berarti Allah Ada di dalam Kehidupanku Berarti Kembali Dekaan Adalammu Kehidupanku Tidak ada Lagi yang Terselubung Selubung Itu Telah Disingkatkan Karena Allah Sudah Di dalam Kehidupanku Amin Terima kasih Atas Sapaan Kehidupanku Pada Sore hari ini Pada Ibadat Ini Kira Kehidupanku Menjadi Kekuatan Kehidupanku Adalammu Menerima Segala Kehidupanku Dan Keselamatan Perharapan Terjadi Di dalam Kehidupanku Biarlakan Tuhan Hidup Di dalam Mori Agar Kementerian Semakin Ternyata Di dalam Kehidupanku Dan Kami Dapat Memancarkan Sahai Yang Daripada Tuhan Agar Kami Dapat Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dalam Kehidupan Rumah Banda Dalam Kehidupan Keberjanjian Dalam Kehidupan Di tengah-tengah Masyarakat Tuhan Tuhan Melalui Roh Kudus Agar Kami Tetap Tidur Di dalam Perkati Tuhan Jemaat Yang Berkumpul Pada Ibadah Tuhan Berkati Tuhan Semu Jemaat Yang Ada Di Hantari Besar Tuhan Dan Besar Tuhan Dan Mulai Anak-anak Kecil Sampai Berpada Orang Dan Tetapi Dalam Berkat Tuhan Dengan Berkat Kehidupan Seluruh Jemaat Tetapi Dalam Sukajit Dan Kebernaan Dan Besar Jemaat Tuhan Yang Dalam Keadaan Sakit Dan Juga Penyakit Yang Berpain Di Masa Sakit Oleh Dan Penyakit Tuhan Tolong Jemaat Agar Penyakit Yang Ada Di Dalam Tubuh Anggota Jemaat Ini Dapat Tersebutan Melayu Paralogis Di Kuasa Tuhan Dan Kehendak Tuhan Terjadi Dalam Kehidupan Anggota Jemaat Tuhan Penatuan Yang Dalam Kehidupan Tuhan Jemaat Tuhan Tuhan Pergi Anggota Jemaat Yang Dalam Kesejaan Kiranya Tuhan 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 Matt menikmati anggota Jemaatnya. Agar kehidupan sukacita semakin nyata dalam kehidupan seluruh anggota Jemaatnya dan tetap merasakan kuat kuasa yang terjadi dalam kehidupan anggota Jemaatnya di atas segala aktivitas dan pelayanan di tengah-tengah gereja dalam minggu ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Dan nama Tuhan sewakin kemudian melalui pelayanan gereja dan aktivitas gereja di dalam minggu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Diaklah dalam minggu ini, kami selalu mengundang Tuhan untuk bersama dengan kami menuntung kami dan menguatkan kami dan mengajari kami dalam setiap kehidupan kami dan setiap pekerjaan kemudian juga Tuhan sendiri punya dua gereja dan caru punya dua gereja Tuhan berikan kekuatan Tuhan berikan sukacita untuk tetap menjadi pelayan yang benar-benar untuk memperbesar kerajaan di tengah-tengah anggota Jemaatnya juga keluarga dan anak-anak Tuhan serba dan Tuhan berikan aku suka berusaha dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Amin Terima kasih Terima kasih